Intro Terima kasih anda masih bersama Lintas Banua Sembakat berkorban di momen idul adha setiap tahunnya selalu bertambah bagi warga persadar Raya 4 RT 19 Tahun ini mereka memotong 6 ekor sapi yang meningkat 1 ekor dibanding tahun lalu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah, Allahu akbar Selepas pelaksanaan sholat id, warga persadar Raya 4 RT 19 Handil Bakti Baritokwala bergotong royong melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Kamis 29 Juni 2023 Total ada 6 ekor sapi yang dikurbankan tahun ini meningkat 1 ekor dibanding tahun lalu Meskipun awalnya masih ada warga yang ingin berkurban, namun Panitia terpaksa membatasi jumlah hewan kurban Mengingat keterbatasan tenaga dan juga pembagian daging dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan Semua hewan kurban ini murni dari swadaya masyarakat di 2 desa yang ada di RT tersebut yakni desa Berangas Timur dan Tatah Masjid Panitia pun dengan kompak bergotong royong dalam pelaksanaan kurban kali ini mulai dari proses menyembelih, memotong, hingga membagikannya kepada warga yang berhak menerima Panitia berharap melalui momentum ini bisa meningkatkan rasa persaudaraan Tak hanya antar Panitia, namun juga warga yang menerimanya Harapannya yang pertama, buah-buah Islamnya kita sama-sama memperhatkan persaudaraan di komplek ini Karena dari 2 Desember beda, tapi jadi satu Alhamdulillah memperhatkan itu Yang kedua, berbagi juga selain memperhatkan itu Jadi selebihnya akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan daging kurban itu Tidak melihat suku, agama, dan rasnya Dan sekitar sini insya Allah mendapatkan rahmat sama-sama Menikmati daging kurban yang kami laksanakan hari ini Kami tidak menggunakan kupon, tapi langsung door-to-door Jadi memang supaya tepat sasarannya Jadi betul-betul masyarakat yang di sekitar sini dan yang ada Ada kadang-kadang kan juga rumah singgah saja, jadi kosong rumahnya Jadi yang betul-betul tinggal di sini dan merasakan manfaat dari Menasakan nikmatnya daging kurban hari ini Sembari bapak-bapak ini memotong daging Ibu-ibu pun mengambil peran untuk menyiapkan konsumsi Sehingga acara ini berjalan dengan lancar Yang diharapkan terus berlanjut di tahun depan Heiko Anggoro, Banjar TV Terima kasih telah menonton